Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan sebanyak 600 orang lebih calon PMI ilegal selama bulan Januari hingga Oktober 2018. Jumlah ini merupakan hasil pengungkapan beberapa tindak pidana terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia pada semua polres dan satuan polair kepolisian daerah Kepulauan Riau. Barang bukti dan puluhan tersangka penyalur pun sudah diamankan untuk menjalani proses hukum atas pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Mayoritas calon pekerja migran ini berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mereka disalurkan melalui jalur tidak resmi dengan tujuan Malaysia dengan menjadikan wilayah Kepulauan Riau sebagai tempat penampungan sementara. Kabitumah Spolda Kepulauan Riau, Kombespol, SR Langga mengatakan modus yang digunakan para tersangka selalu berubah-ubah namun sebagian besar mereka memanfaatkan tepian pantai sebagai jalur penyebrangan. Ada juga yang menggunakan jalur pelabuhan resmi dengan dilengkapi pasport wisatawan. Kita evaluasi dari beberapa kasus yang sudah terjadi. Memang ada pemain-pemain yang pemain lama, ada juga muncul juga pemain-pemain baru yang menampung mereka. Rata-rata mereka ada jaringan dari daerah pengiriman, misalkan dari Jawa Timur, dari Lombok. Mereka ada semacam koordinasi dengan ada yang penampung di Sejadibata maupun yang di Tanjung Pinang. Mereka modusnya juga bermacam-macam. Ada yang berangkat dengan dokumen, dokumen mereka dokumen wisata, dengan ada yang tanpa dokumen sama sekali. Itu yang ilegal sama sekali. Dari hasil penyelidikan, penyalur sebagian besar merupakan jaringan pemain lama yang saat ini terus diburu oleh petugas. Para calon pekerja migran ilegal ini segera dikembalikan ke kampung halamannya melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.